Tera, jangan lupa sebelum mulai usaha, kalian harus berdoa dulu biar gak dapet barang yang zonk 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go Halo Tera, welcome back! Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan Tera, teman Rarisma, kali ini aku mau membahas lagi nih Bagaimana cara membedakan usaha pakaian bal balan dengan pakaian karungan paket usaha Nah buat kalian yang tertarik, jangan di skip, ini dia videonya Tera, ini tuh video aku kesekian kalinya ya, kalian jangan di skip karena aku akan kasih tau intinya aja ya Tera Aku mau kasih tau sebelumnya, ini kalian harus banget lihat di description box ya Lihat di bawah ini ada link peluang usaha Diskusi peluang usaha, kalian harus klik di bawah ini Kalau mau tau lebih lanjut mengenai kode-kode bal Ya, isi bal dan supplier-suppliernya Oke, nah tapi sebelum kalian klik link video ke peluang usaha Kalian harus tau dulu usaha apa ini sebenarnya Oke Tera, sebenarnya peluang usaha baju pre-love ini atau pakaian bekas ini menguntungkan atau tidak Ya, jelas menguntungkan Tera Apalagi kalau kalian beli bal balan Bal balan itu apa sih? Bal balan itu tuh sebenarnya yang kayak partai besar gitu ya Tera Tera isinya itu tergantung dari jenis apa yang kalian pilih Itu bisa dari 300 sampai dengan 1000 Tera isinya Tergantung ya, jenis pakaian apa yang kalian pilih Nah Tera, kalau kalian mau mulai usaha baju thrifting atau baju bekas ini Hal yang perlu kalian pertimbangkan itu sebenarnya adalah membeli dalam partai besar Atau membeli dalam bentuk paket usaha ya Tera Tapi kalau saranku adalah kalian lebih baik membeli dengan partai besar Atau yang 100 kg itu atau biasa disebut dengan bal balan Kenapa? Tera, sebelum videonya dimulai lagi jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan dibagikan tentunya Terima kasih Karena biasanya lebih murah dan kalian lebih puas Karena barangnya tuh di segel Jadi bener-bener tuh pengirimannya tuh dari luar negeri Kalian bisa beli di supplier di Indonesia, di Jakarta, dimanapun tuh Di kota-kota kalian tuh udah pasti ada Oke Lalu, kalau ditanya mengenai Ini kita bahas mengenai bal dulu ya Bal itu sebenarnya ada 3 grade ya Pertama itu grade boutique Lalu grade super Lalu ada grade premium Nah itu dia Sedangkan kalau yang karungan itu grade-nya adalah Grade A, grade B, dan grade C Biasanya grade C ini yang istilahnya yang lebih banyak barang zongnya gitu loh Lebih kayak misalkan kancing hilang atau luntur atau robek gitu Nah itu aku udah bahas mengenai resiko ketika kita mengambil bal Kalian bisa cek link diskusi peluang usaha di bawah di deskripsi itu Kalian baca baik-baik di situ ya Jangan males membaca ya Tera Kalau kalian mau males membaca Pasti komen di bawah sini tuh udah ngaco-ngaco Ada yang nanyain, ada yang nanya IG-nya apa, ininya apa, itunya apa Padahal sudah ada di deskripsi box ya Tera Oke Lalu yang perlu kalian ketahui lagi adalah Bal itu, itu udah pasti 100 kg Tera Nah kalau kalian beli paket usaha karungan Itu antara 10 kg sampai dengan 50 kg Yang artinya kalian tuh ibaratnya beli setengah bal dulu ya Tera Nah untuk sekarang ini aku nggak jual paket usaha yang seperti kalian pengenin Misalkan baju anak atau crew neck atau hoodie gitu Aku hanya ada paket usaha itu rajut dan jaket Dan itu pun nggak banyak kayak tinggal 2 atau 3 paket lagi gitu Kalau kalian mau, kalian boleh DM aku Ya harga 1 rajut itu aku kasih 15 ribu Ini rajut tebel Dengan kode bal AF ya Minimal pembelian itu 21 piece Itu kisaran 7 kg ya Tera Lalu paket usaha berikutnya itu adalah jaket ya Tera Kalau jaket itu aku hargain 1 jaket itu 35 ribu Minimal pembelian itu 20 piece yang beratnya 10 kg Kalau rajut itu kalian bisa mengeluarkan kocek kisaran 300an Sedangkan kalau jaket itu kalian harus mengeluarkan kocek sekitar 700an Itu belum lagi ongkirnya ya Tera Kalian harus tanggung masing-masing Aku hanya ada itu Kalau jaket itu aku kebanyakan campur ya Tera Aku ini kasih paket untuk jaket Sherpa Kalian tahu kan jaket Sherpa itu jaket yang bulu domba gitu loh Jadi itu anget dan itu mahal banget Kalian mesti tahu itu mahal banget Oke Kenapa aku jualnya nggak banyak Karena itu memang aku lagi mau ngabisin stok aja Tera Karena aku lagi belum bisa open bulk Karena aku punya kegiatan lain Jadi aku kayak mau ngabisin stok Kemarin aku stok agak banyak Dan biasanya aku tuh selalu jualan online di Shopee online Tapi sekarang aku lagi berhenti begitu Tera Oke jadi bukan barang bekas yang jelek banget Yang nggak kejual Nggak gitu Aku nggak berani jual ke kalian Kalau barangnya itu jelek banget Seperti itu ya Tera Nah Tera sementara untuk kalian yang mau usaha nih Kalian udah punya modal yang cukup Dan kalian mau bisnis usaha pakaian thrifting ini Pengen banget nih beli bal-balan gitu Bisa nggak nih Kak bisa aja Tera Aku punya supplier yang sudah aku percaya gitu Biasanya aku memang sebelum-sebelumnya Aku pesan di beliau gitu Jadi aku tinggal tahu nih kodenya apa Harganya kisaran berapa Aku langsung kontak aku mau ini gitu Kalian bingung nih mau cari tahu Kodenya apa harganya berapa Kalian bisa lihat link diskusi peluang usaha Yang aku udah tulis di bawah sini Jadi kalian kalau misalkan nanya Nih suppliernya terpercaya nggak Terpercaya dong Tera Aku nggak berani merekomendasikan Orang yang nggak aku percaya Masalahnya dulu ada kayak gini Tera Jadi ada online shop thrifting Yang nanya ke aku DM aku Kak mereka tuh jual bal-balan gitu lah istilahnya Nanya terus aku begitu tanya Kalian gimana proses pengambilan barangnya dari gudang Mereka nggak bisa jawab Jadi aku nggak bisa merekomendasikan Supplier mana lagi nih yang aku harus kasih tahu ke kalian Jadi aku cuma punya satu supplier yang aku percaya Dan itu amanah Jadi jangan lagi deh ada nanya Ini terpercaya nggak Ini bagus apa nggak Atau kalian cuma mau buat main-main Cuma sekedar tanya harga Aku saranin kalian kalau mau tahu harga Ya kalian lihat di link deskripsi aku Itu kisarannya Tera Aku kasih tahu itu kisaran yang kalian harus keluarkan Bukan berarti itu harga bal-nya fix Bukan ya Tera Itu kayak misalkan ada ongkirnya yang kalian perlu keluarkan Ada plastiknya Ada plasternya Ada spidol Ada pulpen Itu kisaran harga yang kalian harus keluarkan gitu loh Nah aku akan bikin sesi harga bal Kisaran harga bal ya Tera Di video selanjutnya Nah kalian tuh harus tonton juga ya Kalian pantengin terus Jangan lupa kalian subscribe Terus kalian tekan tombol notifikasinya Biar kalian nggak ketinggalan Karena ini banyak banget yang request Harga bal Ya jadi kalian tuh Gini loh Ada juga yang komen Kak kasih tahu dong di bawah Kode-kode bal-nya dengan harganya Eh tong gue aja juga nyatet Di buku catetan gue Lo juga catet Jangan lo pikir Haa gue nggak punya catetan Nih men gue juga nyatet gitu loh Aduh jangan males deh ya Kalian kalau cuma nyatet harga bal sama kode bal udah males Udah nggak usah jualan deh Lo mau ngapain Lo berharap lo tidur Terus lo dapet duit jatoh gitu dari Genteng rumah lo Gitu nggak mungkin udah deh Tera Jangan macem-macem deh Ayah gue jadi heboh sendiri gitu ya Nah jadi gitu Tera tuh kan Gue jadinya emosi kan Marah-marah Udah bentar deh Stop dulu ya Gue mau ngopi jadinya nih Ya Kak berhubung gue juga dapet nih Bronis enak dari Sweet Evory Gue mau cobain Daripada pertanyaan kalian Ya bikin eke naik darah Jadi aku mau cobain aja nih Nih ini brownies macanya Ini ada oreonya nih Enak banget nih Kalian mesti coba Dan kalian pesen di Sweet Evory Ini dia nih Instagramnya Kalian boleh cek di mana ya Di sini ya Kalian boleh cek di Instagramnya Oke sambil ngopi Sambil ngecek Kita sambil makan Biar nggak kebawa emosi ya Emosi emosi terus Nanti takutnya darah tinggi ya Darah tinggi Tiba-tiba aku struk Nggak bisa kasih informasi Kalian juga yang bingung Sambil ngetes sambil ngopi ya Nih selain brownies macanya nih enak banget ya Kerasa banget macanya Ini juga ada browniesnya yang Choco chips nih Tuh enak banget tuh Ya kalian bisa lihat ya Di Instagram gue juga udah mulai ada nih Hmm Hmm Oke Yuk Oke kita lanjut ya Aku mau kasih informasi juga kalian Jangan di skip-skip ya Oke Kalian tuh mesti tahu kayak gitu Udah gitu kalo kalian masih takut-takut Udah nggak usah gitu Mending nggak usah Jadi gini loh Tera Gimana ya Aduh Gini kalo kalian mau nyari orang yang kalian percaya bener-bener Ya kalian cari sendiri aja Jangan nge-DM gue Ya jangan Jangan ada tuh Kak boleh minta nomor supplier nggak Kak mau Tolong dong aku mau jualan mau ini Nggak usah Kalo kalian nggak bersama aku Aku juga nggak menuntut kalian untuk bersama aku So kalian bisa cari Bisa kalian googling gitu loh Tera Ngerti kan Maksudnya aku juga Males jawabin satu-satu Kalo kalian tuh nggak pernah ngerti gitu Ya kalo aku udah nyampein Ini loh supplier bal Ini loh pengusaha bal Ya jadi kalian Jangan malah ngajarin si pengusaha bal itu Gitu loh Karena aku baru dapet protesan juga nih Dari si penjual balnya kalo Lah nih orang malah ngajarin gue nih buat Ini loh bal yang ini yang gue mau Ini loh bal ini Gitu enggak Tera banyak banget juga di YouTube yang ngebahas Mengenai bal bal ini Kalian kalo mau tau kodenya atau apa Ini kan kalian udah dengerin nih ya Video aku Kalian udah bisa liat link di bawah ini nih Di deskripsi ini Diskusi Apalah diskusi peluang usaha Kalian lihat nih Kalian kira-kira mau jual apa Aku lengkap disitu Tera Segala tas, sepatu, horden juga ada balnya Tera Bayangin rajut Sweater, hoodie, kemeja, blus Semuanya dress Ada ya kalian Aku open bal dress Rajut udah ada disitu Dulu aku memang lebih fokus usaha untuk rajut dan dress Sayangnya waktu aku open bal jaket Aku belum videoin Itu aja sih Tapi kalo kalian memang mau tau dari aku Butuh apa ya Bener-bener pengen beli Enggak cuma pengen tau Kalian kalo cuma pengen tau Udah liat aja disitu Aku udah ngejelasin sedetail mungkin Jadi tuh Apa kalian liat-liat dulu Pertama cara cari kode bal Cara Liat judulnya yang Oh begini toh Nanti baru tuh Untuk spesifikasinya lagi Kalian baru boleh liat tuh Harganya berapa-berapa Itu memang agak mahal Tera ya Karena yang kalian dapetin juga mahal gitu Nanti kalian jualnya bisa dua kali lipatnya Tera Jadi kalian gak perlu khawatir Mau sezong apapun barang itu Kalian ada solusinya Dan aku udah kasih tau di video itu Solusinya gimana Cara jual offline nya aku kasih tau Cara jual online nya aku juga kasih tau Jadi lihat aja Cukup bener-bener liat Dan jangan di skip Kalo kalian skip Ya udah Ya habis deh Gak ngerti lagi akhirnya Jadi kebanyakan nanya Tapi action nya gak ada gitu Ini peluang usaha ini Dikhususkan untuk orang-orang yang langsung action Oke Kenapa? Karena ya mau kapan lagi gitu Ini menurut aku peluang usaha yang minim resiko Karena apa? Karena kita jualan pakaian Dan pakaian itu gak akan basi Istilahnya gitu Karena sebenernya gini Walaupun pakaian itu adalah kebutuhan sekunder orang Maksudnya bukan kebutuhan premier kayak beras atau apa Tapi gak mungkin dong orang gak pake pakaian Gak mungkin dong dia pake baju itu itu lagi itu itu lagi Nah ini dia kesempatan kalian untuk memulai usaha yang sebenernya orang perlukan Tapi dengan harga yang lumayan minim gitu Nah untuk mulai usaha ini Memang aku sarankan kalian langsung beli bal Tapi kalau misalkan Wah modalnya kegedean kak Misalkan modalnya 5 juta Gimana nih aku? Aku gak ada uang segitu Aku cuma punya sejuta Lo ajak dah temen lo Saudara lo Musuh lo Tetangga lo siapa? Kakek nenek lo terserah Tante om lo terserah ya Lo ajak deh tuh rame-rame Lo suruh deh tuh patungan Ya gak? Sekelain lo mengecilkan resiko Ya lo juga enak nantinya jualannya gitu Daripada lo tetep nuntut paket usaha begitu Paket usaha dateng jelek Lo kasihan gitu loh Karena gak semua penjual tuh jujur gitu Dan kalau kalian nanya gini loh Tera Aku akan ngasih tau informasi yang aku tau Kalau aku belum upload ke video aku Berarti aku gak tau Jadi kalian juga gak bisa nanya Aku juga gak semua all shop aku tau Ya gak sih Maksudnya kalau aku gak merekomendasikan itu Berarti aku gak tau itu Dan ya gak tau Ya kalian cari tau sendiri aja gitu Tapi kalau kalian percaya mereka Ya udah terserah gitu Tera Jadi jangan heboh sendiri Malau DM Instagram Bukannya aku gak mau melayani Tapi kadang pertanyaannya juga Udah mulai ngaco-ngaco gitu Tera Nah Tera Jadi intinya itu adalah modal yang harus kalian keluarkan Minimal itu adalah 5 juta untuk membeli 1 bal ya Tera Untuk bal apa yang kalian bisa beli Kalian bisa banget cek di link diskusi peluang usaha aku Oke Tera semoga ini membantu kalian ya Biar kalian tuh gak bingung lagi gak pusing lagi Bedanya bal sama paket usaha dan apa yang bisa aku bantu Oke Tera kadang aku juga gak semuanya bisa ngebantu Jadi kalian Jadi aku juga minta maaf sebelumnya Karena banyak banget juga yang DM aku Oke Tera Nah Tera buat kalian yang suka sama videonya Jangan lupa di subscribe di like di komen Dan dibagikan tentunya Oke bye 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 bye